ini belum pernah ke indonesia? belum wah guys ini belum pernah ke indonesia wah pasti tangan banget ya mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mulai hari ini aku mau QnA sama ini mbak yang udah nika di hongkong mau nanya mau nanya apa ya enak gak sih dikasih sama orang hongkong itu apa pengalaman enak gak sih? enak dari segi apa dulu? enak dari segi ya terserah mbak enaknya dari segi mana? nah kalo dari segi finansiasi kayaknya oke lah jangan lupa subscribe ya channelnya Rima Sugiyo oke jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis gimana pengalamannya nikah sama orang hongkong itu kan keliatannya kawan nikah sama orang hongkong itu kan enak ya kayak seneng gitu ngeliatnya bahagia apa gimana gitu gimana nikah 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 sama orang hongkong ya sama aja dengan orang Indonesia ya bedanya ya itulah jauh sama deket terlalu mendalam sih ya bedanya ya jauh bedanya cuman ya itu tadi kalo orang hongkong itu kan bisa dibilang SDM nya itu tinggi ya jadi gimana ya dia tuh gak takut dosa tapi dia tanggung jawab gitu loh ya jadi misalkan gini tapi gak tau lah ya mungkin ada orang lain lain dengan saya gak tau lah ya cuman ini pengalaman pengalaman saya sendiri yang biasanya gini kalo dari segi ekonomi gitu dia tanggung jawab banget ya gak banyak sih cuman cukup gitu loh ya tapi tetep disyukuri lah ya ya tentulah banyak sedikit itu tergantung kita lah cukup cukup gak cukup itu tergantung kita ya kalo kita harus melihat sikonnya namanya orang itu harus gimana ya gak mungkin kita gak pengen mewah gak pengen wow gitu gak mungkin cuman kita harus lihat kemampuan pasangan kita gitu loh benernya jadi gak harus melihat orang wah itu gajinya segini bisa ke Maldives atau ke Eropa atau kemana karena kalo kalo suamiku mampunya cuman di Asia ya di disyukurin aja gitu loh ya bener gak jadi kalo dulu kenapa saya memilih nikah di Hong Kong mungkin di Indonesia gak laku kali ya hahaha kalau bukannya gak laku mungkin ya Bi ya nah ini guys kenalin anaknya nih guys anaknya udah 2 anaknya berapa Mbak sekarang? 9 sama 5 4 sama roblaksa roblaksa iya nanti udah gede-gede banget disini Mami disini nikah udah berapa tahun ya sama kurang lebih 12 12 tahun udah marah sayang manis pahitnya di Hong Kong ya gitu sih ya sampai pernah mau masuk penjara gara-gara temen lah di fitnah gitu tapi kita gak usah membahas di fitnah sakit hati itu pastilah ya tapi gini aja kita ambil apa ya hikmahnya gitu ya kalau kita bener dimanapun gak usah takut ya kalau misalkan kita bener tapi masih di pidana gitu ya itu gak usah sakit hati gak usah takut Allah maha adil dari kita ambil hikmahnya saja insya Allah ke depannya lebih baik lagi gitu ya pernah sampai diintrograsi polisi itu 24 jam sampai kayak bajingan gitu ya dipoto dari depan dari belakang dari samping tapi ya cuman aku bilang aku tahu Allah bakal menolong enggak usah sebenarnya dulu pernah saya waktu di dalam sel itu ya kan nunggu translate itu kan lama itu sampai 4 jam itu mau tidak mau aku harus dimasukin penjara sementara di dalam kantor polisi itu nunggu translate datang dan itu yang paling saya sakit hati itu apa ya waktu itu saya baru keluar dari rumah sakit melahirkan si K.A.C itu jadi dia kalau nangis itu sama polisinya aku dikeluarin dari sel aku kasih nenen terus si man-mannya tidur masuk lagi gitu ya begitulah tapi gak apa-apa lah yang mungkin sekarang bahagianya gitu dan saya saya sebenarnya gak menyumpahin orangnya sih cuman saya lihat kok ya yang alhamdulillah kehidupannya lebih baik saya daripada dia gitu gitu jangan pernah saat kita membalas jendam atau sakit hati gitu ada pesannya gitu jadi kalau orang Hong Kong itu prinsipnya kenapa saya bilang SDM nya tinggi itu ya mungkin gak tahu yang lain ya itu yang saya lihat suami saya sendiri ya itu tuh gini dia tuh kalau dapat gaji uang belanja berapa langsung setor terus buat listrik apa semua dia setor kalau dulu ada pembantu itu dia langsung bayar gitu ya dia gak mau menunda memenunda keuangan itu dia gak mau pokoknya dia langsung terima gaji langsung kasih saya berapa kasih pembantu uang belanja dan lain sebagainya udah dia dapat misalkan dia punya lebih 2 ribu atau 3 ribu gitu ya dia buat jajan sama temennya gitu jadi kalau biasanya ada sih ya yang ah kasih dulu satu minggu kasih enggak kalau suami tinggal gitu jadi ya alhamdulillah nya sih tuh saya suka di iang-iangin gitu saya kan kan murah-murah kalau orang Hong Kong itu kan terkenal eh bukan Hong Kong ya orang Cina ya terkenal terkenal gini ya sama uang tapi enggak sama suami kalau kalau saya sama suami Insya Allah enggak alhamdulillah tapi suaminya juga sayang banget ya sama suami iya kadang-kadang sih dia gak percaya gak percayanya itu dikira kalau uangnya tak kirim-kirim semua ke Indonesia kalau misalkan aku beli properti di Indonesia gitu bilangnya kenapa kamu udah gak kerasan di sini ya udah beli apa-apa semua di sana ya ketakutan ya mungkin ya cek bulu atau gimana tapi ya itu yang bikin kadang-kadang menyulut emosi menyulut pertengkaran gitu loh ya terus kadang-kadang anak nakal gitu kalau prinsipnya orang Hong Kong sama saya kan gak sama misalkan gini kalau orang Hong Kong kan anak kecil harus mandiri makan sendiri dan lain sebagainya kalau saya sih prinsipnya begini kalau anak kecil minta disuapin gitu kan wajar tuh nanti kalau gede kan kita gak ada kemungkinan gak ada kesempatan kita mau nyuap dia lagi jadi kalau kayak si cece itu umurnya udah sembilan itu kadang-kadang manja minta disulut ya tak suapin tapi papanya marah gitu loh makan sendiri udah gede gini gini gitu jadi saya kasih tau nah kan hukum dia ada kesempatan manja ke saya ya nanti kalau itu dia udah SMP SMA ya itu dia udah gak mau sama kita saya bilang gitu dingin guys ya lagian ini bajunya tebel-tebel emang habis ini emang dingin banget sekarang ya bener empat derajat ya tapi Mami dulu ini ya apa namanya kok bisa nikah sama orang Hong Kong itu prosesnya gimana maksudnya dulu apa langsung ketemu orang Hong Kong apa kerja dulu ya jadi TKW 13 tahun 13 tahun jadi pembantu nih Portolan ya gak apa-apa jangan malu dengan background kita history kita ya harus dihitung gak usah malu ngapain juga siapa tau nanti aku disini juga dapet jodohnya nanti yang disana gimana sebenarnya sangat singkat sekali kami aku gak pacaran sih ya oh hebat ya takar ya kenalan lah ya takar pun masalahnya kenalan gitu nah kan ceritanya saya punya pacar terus kayaknya tuh dia nyambang-nyambang gitu loh setelah udah pacaran gak tau 3 tahun atau berapa ya itu kayaknya dia tuh nyambang maksudnya nyambang itu dia punya pacar lain gitu loh jadi waktu saya terakhir ketemu di Jakarta itu dia tuh ada perempuan nelfon gitu saya gak masalah ada temen laki perempuan gak masalah cuman terang-terang aja gitu loh siapa siapa yang gitu oh temenku di kantor atau gimana gak apa-apa gitu tapi dia tuh keluar terus ini kini coba pinjem HPnya gitu katanya apain kamu gitu kan berarti ada sesuatu yang yang disembunyikan makanya kalau aku HP itu kalau misalkan temen misalkan kamu gitu ya aku kasih makmanya passwordnya aku kasih kan itu aku gak ada rahasianya di dalam HP gitu loh walaupun suamiku siapa bebas melihat cuman kalau dikasih password itu kalau dia hilang gitu kan gitu loh maksudnya kalau keluarga semua anakku suamiku semua tau passwordnya HPku jadi aku gak ada rahasia apa aja kasih tau gitu loh terus habis itu aku mikir oh ini udah gak bisa dipertahankan gitu loh terus akhirnya sebenarnya yang mau nikah sama aku tuh dia bilang aku punya feeling kayaknya kamu gak bakalan balik lagi gitu dia seneng gak lah aku kerja udah kamu gak usah berangkat aku ganti berapa gitu saya gak nak aku punya tanggung jawab aku udah tanda tangan kontrak dan sebagainya kalau kamu mau nunggu satu tahun lah gitu tapi kayaknya semakin menjadilah menurut feeling aku yang gak bisa dipertahankan soalnya pernah saya di di apa ya gini lah temen-temen kalau orang Indonesia undang gaji tinggi itu kan bukan kalau laki-laki kalau di Indonesia ya gaji tinggi itu kan kamu gak bakalan dapet saya gajiku 25 juta katanya begitu dia sombong kayak jadi terus aku bilang oh belum jadi istrinya udah begini jadi kan aku mikir ah udahlah gak bisa di terusin nanti daripada sakit hati kalau soalnya kalau nikah kan gak main-main gitu loh ya terus selamanya habis itu gak tahu kenapa aku tuh pura-pura kan ingin menghindar gitu loh ya bilang laptopku rusak lah jaman dulu kan masih yahoo messenger kalau kamu bilang kamu udah gak mau sama saya enggak saya mau sama kamu aku cuma gitu kan tapi laptopku rusak gak bisa online saya bilang kalau kamu rusak juga kamu cari di warnet gitu dan aku pas di warnet itu yang punya toko dia tanya aku udah nikah belum belum saya bilang gitu loh aku kamu cari kita cariin Pak Anu ya pacar gitu terus aku bilang gak maulah saya bilang gitu terusnya ah pokoknya kamu minggu kesini gitu lah itu yang bapanya pangan iya habis itu kan habis itu tuh aku udah ngayai ya 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 itu tapi aku gak bakalan kesitu gitu loh iya ya lah aku lupa pas hari minggu itu aku ditelepon sama biasa yang di bersama aku kan kakak keponakan kan iya ya dia telepon aku keluarnya jam 2 loh terus aku udah keluar jam 2 mau ngapain gitu terus aku tuh diajak temen karaokean disitu nah no lah habis itu aku lupa kalau aku minggu itu disuruh kesitu kan harusnya aku menghindar gitu loh iya ya ya aku lupa diajak karaokean aku disitu lah habis itu ternyata ngapainya manan udah disitu terus ya Allah aku gak lupa terus saya bilang gitu kan terus dia bilang yaudahlah udah ke Palang Basah ya terus ngajak makan terus dia bilang ngajak pacaran gitu terus aku bilang kalau di di islam kan gak boleh pacaran kalau nikah ya nikah loh saya bilang gitu ya kenalan dululah masa langsung nikah ya gitu loh tapi setiap setiap minggu disuruh ketemu ini ketemu gitu kan aku terus langsung kapan nikah kapan nikah kapan nikah gitu loh saya sayanya memang soalnya ya takut lah nanti kalau hamil atau anu gimana coba angkat telepon lah habis itu siapa bapaknya dong nanti saya dia gak gak suka diem ini kayak monyet gitu kayaknya terkesan ngetek gitu ya kapan nikah kapan nikah tapi aku memang memang bapakku bilang itu dulu bilang gini loh eh kalau merantau itu ingat jangan sampai iya ngisin-ngisin di wong tua itu apa namanya jadi mempermalukan orang tua ya gitu loh jadi itu ini pintar kok bahasa Indonesia bahasa Jawa itu kalau bahasa Indonesia saya kurang pintar bahasa Jawa juga kalau Jawa soalnya kan tiap hari bahasa Jawa sama anak-anak terus bahasa bahasa Indonesia itu biasanya saya nyampur ke ini loh Cina gitu loh kadang-kadang lupa sama suami ngajak ngomong ke Indonesia gitu ya aku aja lanjut ya itu loh terus akhirnya 6 bulan nikah loh 6 bulan pacaran nikah iya oh cepet kan termasukkan ya iya tapi ya dikannya karena suamiku tuh nggak punya sodara ya di sini tuh nggak punya sodara saya pun juga nggak punya temen dulu saya jadi pembantu tuh jarang punya temen cuman kalau libur itu selalu sama Mbak Kurnakan gitu jadi aku nggak nggak pesta-pesta gitu loh mau bahagia juga rencananya sih kalau ada rezeki mau di Indonesia gitu tapi keburu mamakku ninggal jadi yaudah nggak usahlah gitu mungkin nantilah kalau syarat kalau orang Jawa biasanya kan harus ada di pertemukan itu apa namanya kembar mayang itu loh yang dari janur itu loh harus ada itu kalau nggak ada itu tuh dihitungnya saya belum pernah nikah jadi kalau mati harus ada itunya gitu loh kalau nggak nanti bisa gentayangan atau gimana gitu loh iya kan belum nikah gitu bisa jadi jadi menurut adat itu masih single gitu loh mulut karena belum belum pernah dipertemukan dalam nikah ada bunga janurnya itu emang kalau nikah itu emang wajib ya minyak ada janurnya gitu iya kalau Jawa kan pasti ada yang ada yang kecil untuk diangkat-angkat itu loh mulut tapi tapi kalau udah nikah udah punya anak itu nggak usah diangkat ditaruh di samping gitu loh gitu jadi ya nanti insya Allah lah doainya banyak umur ya guys bisa banyak umur bisa pulang Indonesia ya ini jujur dari nikah itu belum pernah pulang soalnya mau pulang itu mamaku meninggal itu jadi aku trauma aku takut lah jadi ini belum pernah ke Indonesia belum pulang pulang kemana iya bener-bener ya paling cuman apa ya tujuan utama paling kemakam gitu ya tapi kalau 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 kirim doasi tiap anu lah ya udah selalu tapi kalau kemakamnya itu belum tapi nggak apa-apa sih yang penting selalu ngedoain habis sholat itu kan apatihara buat kedua orang tua kita iya pasti wajib itu iya ya itulah iya anaknya udah dua loh belum pulang ke Indonesia hehehe nggak punya om hehehe satu satu orang 6.500 setengah iya ya kalau kami kalau kita kan orang-orang biasa kan cuma berapa satu kawan berapa ya 4.000 3.800 lah 2.000an yang diri 25 yang diri itu apa sih mau terapa eh misalnya apa kalau KT Pasifik 6.500an 2.000an kalau 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 kamu ke Jakarta palingnya cuma kemarin itu 2.800 satu kali jalan kalau PP yang 4.000an ya gini gini lah enaknya di Hongkong kalau memang kalau saya sih nikahnya itu dulu ya dulu itu nikahnya itu nggak mikir harta sih kalau cinta ya nggak yang penting gini loh eh umur sejajar gitu terus kalau nggak punya uang atau nggak punya harta nggak punya rumah itu kan kita bisa cari bareng-bareng tapi guys ya ini adalah apa namanya ya bukan tips ya eh sesuatu hal yang menurut saya tuh amazing ya manjur banget ya waktu dulu masih di di kampung itu kan sering kita mengaji-ngaji gitu ya sering aku denger itu Pak Ustadz tuh bilang gini nanti kalau kalian udah gede pikir kedua orangtuamu dulu jangan pikir nasibmu maksudnya masa depanmu nasibmu itu jangan dipikir yang penting kalau kamu udah ada kekuatan untuk membahagiakan orang tua itu bahagiain dulu ibarat orang tua nggak punya uang terima kasih kalau kita punya kalau orang tua nggak punya rumah kita bikinin nah itu semua saya lakuin selama saya kerja di luar negeri itu kurang lebih 16 tahun ya 16 tahun itu saya nggak pernah mikir uang itu buat saya semua itu saya kasih orang tua saya karena apa ibaratnya saya belum nikah buat apa uang gitu aku pengen membahagiakan orangtuaku dulu bikin rumah lah bikin apa dan sebagainya lah ya karena kata Ustadz itu nanti kalau kamu udah membahagiakan orangtuamu kamu bakal dibahagiain oleh Allah gitu loh ya tau nah itu bener bukan ini ya laki-laki bukan sombong ya yang temenku disini tuh ya banyak yang dikasih nih cuman yang punya rumah tuh walaupun jelek ya Alhamdulillah kaya gitu loh udah punya rumah sendiri gitu jadi itulah lupa yang dibilang aruh apa apa Pak Ustadz itu bener seperti ini tu ketika ya